Tiga anak hanyut ke tengah laut di Pantai Alam Indah, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ketiganya duduk di atas kasur bekas yang dijadikan rakit hingga akhirnya dievakuasi oleh anggota TNI Angkatan Laut dari Lanal, Tegal. Kejadian bermula saat ketiga anak warga Kelurahan Minta Ragen, Kota Tegal ini bermain rakit kasur yang ditemukan hanyut di bibir pantai. Saking asyiknya, ketiganya tak menyadari. Kasur yang dinaikinya terbawa arus hingga 1,5 km ke tengah laut. Awalnya ada dua orang warga yang menolong menggunakan ban bekas namun karena keduanya tak bisa berenang sehingga meminta bantuan anggota TNI Angkatan Laut. Serda Arafat akhirnya berhasil menarik kasur yang dinaiki tiga anak tersebut menggunakan padel but ke pantai. Saat ditemukan kasur tersebut sudah terkenang air di bagian tengahnya sehingga jika tidak segera ditolong ketiga anak tersebut bisa tenggelam. Ada warga laporan ke Satkamlah. Ada anak hanyut info awal dari warga. Ada tiga anak hanyut naik sampan. Belakangan diketahui ketiga anak ini mengaku tidak bisa berenang. Mereka bermain ke pantai tanpa ditampingi orang tuanya. Mereka tak menyadari jika kasur yang dijadikan rakit telah hanyut ke tengah laut. Setelah dievakuasi ketiganya langsung dipulangkan ke orang tuanya masing-masing. Riyono Saifulloh melaporkan untuk Nek. Terima kasih telah menonton!